Halo guys, kembali lagi di channel XGDI Cota Kali ini, eh bentar dulu, ini aku lagi di depan publik guys Hari Natal, libur lah Dan hari ini sama-sama dinginnya, juga minus Dingin banget, tapi saljunya udah bersih banget Depan, minggu depan itu mungkin turun salju Nah, kemarin-kemarin tuh banyak yang tanya soal settingan skuter yang P0 sampai P9 tuh ya Jadi ini mau tak buatin videonya Menjelasin tentang P0 sampai P9 tuh, settingan skuter ini Skuterku ini nano wheel ya guys Ya mungkin ada yang gak sama sih settingannya Tapi ya ada yang sama juga kayak di Moto Velo itu Kelihatannya sama itu Kalau di seti line tuh Kemarin cuma, apa ya Kayak disini tuh P8 Tapi disananya tuh di seti line tuh P15 gitu ya Ya itu di Huh, dingin banget guys Di, apa, kodenya tuh beda Tapi kalau yang sama seperti ini bisa di Bisa di, apa ya, bisa ditiru sih Langsung tunjukin aja Dari P0, P0 ini rodanya tuh 10 inci Jadi 10 Biasanya kan 8 sama, aduh malah tak patah ini 8 sama 10 ya 8 inci sama 10 10 inci Terus langsung P1, P1i under voltage Under voltage ini Kan ini voltagenya masih 66 ya Jadi kalau nanti dipakai Terus Sampai 50 Di bawah 50 itu udah gak bisa Ini udah mati Bisa diubah sih sebenarnya Tapi Mending jangan tuh ya Ini kalau diubah Kalau diturunkan Itu ya bahaya Bahaya baterainya guys Gak tahan lama nanti Biasanya kalau Untuk Voltnya sekuter 24 tuh Under voltagenya di 21,5 Kalau 36 volt tuh biasanya Di under voltagenya 31,5 Nah kalau yang 48 volt tuh Biasanya di 41,5 Kalau di 60 volt Di 60 volt tuh biasanya Under voltagenya di 50 Jadi ya Ngikut standarnya aja Biar baterainya awet Ke P1, P2 P2 ini Keselerasan Sama speedometer ya guys Jadi Kalau ini di Bentar Kita tunjukin ya Ini tuh Kecepatannya berapa sih Tadi kan 15 kan P2 nya P2 nya di 15 Nah ini top speednya 60 ya 61 Terus kalau tak setting Di 12 Ini 16 12 Gini ya Langsung balik aja Nah Ini tuh bisa lebih Lebih dari tadi Bisa 77 tuh 77 76 ya Tapi itu Belum tentu selaras guys Belum tentu selaras Kayak Ya Ditunjukkan ini Di speeder nya Emang segitu Tapi Kecepatan aslinya tuh Belum tentu segitu Jadi Kalau ada alat pengukurnya Kayak Mau digelendeng motor Bisa juga sih Kalau disamain dengan motor Nah ini Aduh Ini settingnya Biasa ya Kayak kemarin Ini Tombol mode sama Tombol power nya itu Dipencet bareng Tek P2 Setting Biasanya sih 15 ya Aduh dingin banget guys 15 Standarnya Terus Kalau Dilanjut ya Lanjut Di P3 Nah P3 ini guys Punya aku Nggak bisa diubah guys Ini tuh juga Hampir sama Kayak Di P2 ya guys Kalau ini nanti Diubah Itu Buat Setting Speedo nya juga sih Terus langsung lanjut Ke P4 aja ya Ada yang Bisa diubah Ada yang Nggak Punya aku Nggak bisa diubah Nggak bisa diubah Lanjut Ke P4 Jadi biasanya Kalau Dari sananya sih P0 Sampai P3 Itu Nggak boleh di Ubah-ubah sih P4 ini Nah Ini mau Ngubah Nggak kelihatan ya Ini tuh mau Ngubah Ini Mile Sama Kilometer per jam Kilometer per jam Sama mile Jadi ya Biasa aja Yang Kilometer per jam Kilometer per jam ya Terus lanjut Di P5 Di P5 P5 ini Ini tuh sensor Kalau di Nonaktifkan Bentar Kalau di nolkan Di nonaktifkan tuh Nggak pakai Nyurung guys Nggak pakai Nyurung Jadi Langsung gini ya Aku disini aja Biar Biar tahu Ini aku nggak Kakiku disini loh Nggak Nggak disana Biasanya tadi kan Tak Tak Unyernya ini Tak puter gini dulu Tadi Kayak didorong gitu kan Ini nggak didorong tuh Bisa langsung Bisa langsung Jadi Kalau P5 itu Kalau di nonaktif Aduh Malah mati P5 itu Kalau Di nonaktifin Itu Nggak usah pakai Dorong ya Langsung Pencet gini Langsung Jalan ya Tapi kalau Di aktifin Ini lebih Apa ya Lebih Safety ya Soalnya kan Kalau Ke Single orang Itu kan Kalau lagi Nggak bergerak Gini ya Itu kan Nggak jalan Jadi Lumayan Ya safety lah Safety nya Di aktifin Terus lanjut Ke P6 Nah P6 ini Fungsinya Kalau diaktifin Kayak gini ya Satu Misalkan ya Terus Kembali lagi P6 itu Kalau diaktifin Apa ya Otomatis autopilot Autopilot Contohnya Langsung gini aja Nah ini Ditahan Di 20 ya 20 km per jam Selama 7 detik Nah Sudah ada Tandanya kiri itu Nah ini Dilepasin Segitu terus Jadi Auto reading Sampai Nanti Ngerim Kalau Ini mudah Tapi ya Mending Kalau aku Tak Non-aktifin Nggak enak Soalnya Terus Ke P7 Eh P5 P7 Ini Itu Apa ya Angkatannya Tarik Oke Yang kalau Di Bentar Kalau Di Ini ya Ya bentar Ini Di 0 ini Angkatannya Itu Duh Gitu guys Pokoknya Apa ya Soft 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 Pickup Sama Strong Pickup Strong Pickup Sama Soft Pickup Ini Angkatannya Angkatannya Tarikannya Langsung Kayak Drag Itu Biasa Standar Jadi P7 Ini Kalau 0 ini Malah Malah Strong Tapi Kalau Di Satu Dijadikan Satu Itu Malah Soft Jadi Agak Agak Leler Tarikannya Kalau Yang Tujuh Tadi Agak Agak Mencolot Nah Yang P8 Ini Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Kemarin Sudah Tak Kasihkan Videonya Sudah Tak Buatkan Videonya Ini Maksimum Kecepatan Maksimum Memaksimalkan Kecepatan Di Di Secuter Setting Pakai Trotel Ini Di 100 Ini Ini Sudah Maksimal Ini Powernya Jadi Kalau Diubah Misalkan Ini Sebentar Ini Di Gear 3 Kecepatannya Sampai 61 Tadi Powernya 100 Power Ini Ini 100 V8 Nah Ini Kalau Misalkan Tak Ubah Ke 50 Biasanya Itu Dari Pabrikan Eh Dari Toko Itu Belum Diubah Jadi Diubah Sendiri Udah 70 Aja Capek Nanti Sampai 50 Banyak Nah Ini Itu Jadi Berapa Jadi Waduh Jadi Kurang Kuat Tenaganya Juga Sudah Tau By 100 Lagi Wah Kaku Tanganku Guys Dingin Banget Nah Ini Yang Terakhir Kalau Di Nano Wheel Terakhir Di P9 P9 Electric Brake Jadi Rim Listek Rim Listek Kalau Satu Ini Ini Soft Kalau Yang Di Dua Hard Jadi Saat Ngerim Kalau Di Dua Ini Rim Nya Dikit Aja Udah Kayak Mau Berhenti Kalau Yang Di Satu Tadi Agak Lama Masih Agak Lama Berhentinya Tapi Aku Tak Di Aku Pilih Yang Satu Aja Kalau Yang P9 Ini Soalnya Terlalu Kuat Jadi Kayak Kaget Itu Ngerim Aku Satu Aja Yang Agak Kalau Nol Ini Nggak Aktif Ya Satu Aja Medium Medium Nah Tuh Tuh Setingan Di Sekuternya Nano Wheel Kalau Ada Yang Punya Nano Wheel Juga Bisa Dilihat Itu Tadi Setting Nya Jadi Ada Juga Yang Bukan Nano Wheel Setting Nya Itu Juga Sama Kemarin Kayak Di Autek Di Red Bing Itu Cuma Sampai Lima Sih Nggak Sampai P9 Cuma Sampai P5 Kurang lebih Sama Terus Di Moto Velo Juga Sama Kemarin Ada Yang Ada Yang Tanya Gitu Divideokan Juga Sama Jadi Kalau Ada Yang Punya Scooter Mau Disetting Maksimal Power Itu Ditiru Aja Itu Tadi Tapi Jangan Diubah Terlalu P1 P0 Sampai P3 Itu Jangan Terlalu Diubah Standarnya Aja Dingin Banget Guys Uteknya Beku Ngomong Mondak Mandek Yaudah Kalau gitu Sampai Cumpah Di Video Berikutnya Dingin Banget Ini Udah Mau Kekamar Lagi Bye Sampai